Intro Baik, kenapa sekarang khilafah itu seolah-olah dimonsterisasi? Anda baca tulisannya Cak Nun, supaya nanti bukan dikira saya ngomong Cak Nun pernah nulis sebuah tema judulnya The Scary Khilafah Jadi sekarang itu khilafah itu diposisikan lebih serem daripada PKI, lebih serem daripada syaitan Jadi seperti itu, padahal khilafah ini ada di dalam khazanah-khazanah ilmu-ilmu Islam Jadi gini ceritanya, oke teman-teman sekalian, Anda merasa nggak ada perubahan akhir-akhir ini? Ada perubahan akhir-akhir ini merasa? Oke, artinya adalah apa? Kelompok yang sedang berkuasa di negeri ini, mereka serius pengen mensukularisasi Indonesia Mereka serius pengen membuang agama dari Indonesia Mereka serius banget pengen membuat agama ini tidak lagi dipertimbangkan di Indonesia Maka, wacana-wacananya semuanya sama Hilangkan agama dari KTP Gitu kan ya? Tidak boleh pakai agama dalam pemilihan Betul begitu? Dan semua kemudian yang lain, semuanya ngarahnya ke situ Jelas, agama harus dipinggirkan Oke, maka ketika mereka melihat kasus semua itu, mereka tes case di Jakarta kemarin Ketika tes case di Jakarta, sering kali ngomong-ngomong begini Ini pemilu mas, bukan di masjid Jangan pilih berdasarkan Islam Jangan mau dibohongi oleh surat Al-Ma'idah Jelas sampai di sini? Setelah kasus ini terjadi Ternyata kasus itu menimbulkan 4.11 dan 2.12 Ada perubahan besar terjadi di Indonesia Orang-orang ini kaget Ketika kaget, mereka buat satu Mereka buat satu program namanya deradikalisasi Deradikalisasi artinya adalah membuat orang-orang radikal jadi tidak radikal Tapi kalau Anda perhatikan, di mana ditujukan proses deradikalisasi ini Contoh, siapa yang jadi kemudian target? Rohis Siapa yang jadi target? Apa namanya? Kajian-kajian perkantoran Siapa yang jadi target? Ulama-ulama Dengan mudah Anda akan melihat bahwa proses deradikalisasi ini sama dengan proses deislamisasi Jelas sampai di sini? Masih mau lanjut? Masih Oke Dari situlah ketika mereka punya proses deradikalisasi Harus ada kampanye tandingan Dan menjelekkan kemudian ajaran yang awal Dari situlah kemudian khilafah dijelek-jelekkan Seolah-olah adalah sebuah ajaran yang sangat berbahaya Lebih daripada PKI Maka kemudian ketika dikatakan pada penguasa-penguasa zaman sekarang Bagaimana dengan ajaran PKI? Itu cuma opini saja Selama masih dalam pemikiran tidak ada masalah Tapi khilafah tidak boleh Gitu kan ya? Bisa difahami Nah kalau gitu khilafah itu apa sih? Baik, lihat Dalam surat Al-Baqarah ayat 30 Itu disebutkan pertama kali kata-kata khilifah Dari situlah kemudian kata-kata khilifah Berarti adalah pengelola muka bumi Dari Allah SWT Ibarat gini Allah itu direktur Allah itu adalah komisaris Komisaris boleh nunjuk direktur gak? Boleh Direktur itu bahasa Arabnya khilifah Jelas sampai disini? Direktur bahasa Arabnya Khalafah yakhluf Jadi kemudian membalik Atau kemudian mengganti Itu artinya kemudian Direktur Manager juga boleh Oke Allah komisaris Allah bilang Saya punya bumi Perusahaan namanya bumi Saya tunjuk Direkturnya Siapa namanya? Nah Dalam surat 38 Fa'im mayatian Nakum min nihuda Famantabi yahudaya Falakhofun alayhim walahum yahzanun Weh khalifah Kamu di dunia Ini punya saya Bukan berarti kamu boleh sembarangan Tapi di dunia ini Kamu direktur Tapi ada SOP dari saya Tugasmu menjalankan SOP Berarti khilafah Adalah prinsip-prinsip Keilahian Prinsip-prinsip ketuhanan Contoh Nanti sebelum saya jelasin secara total yah Ibu-ibu bangun pagi Buatin anak-anak makan Lalu kemudian Buatin istri suaminya makan Kemudian ibu-ibu Nyuci 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 baju di rumah Membuat rumah jadi rapi Itu sudah berarti jadi Khalifah dalam lingkup rumah tangga Bapak-bapak cari harta yang halal Lalu kemudian pergi kerja Kemudian kerja yang baik Pulang ke rumah Bawa harta yang hanya halal Ngurusin anak-anaknya Mendidik istrinya Itu sudah jadi Khalifah dalam lingkup rumah Tapi ketika Rasulullah wafat Berdasarkan satu hadis muslim Hadisnya begini Kata Rasulullah Dulu Bani Israel diurus oleh para nabi Setelah wafat satu nabi Digantikan nabi yang lain Setelah aku gak ada lagi nabi Loh siapa yang ngurus dong Nah ada Khalifah dan jumlahnya banyak Khalifah adalah penerapan Penerapan aturan-aturan Al-Quran dan As-Sunnah Dalam level negara Bisa dipahami Bisa dipahami Gimana cerita dalam level negara Nah itulah kemudian Yuk ngaji Karena ada Masa Allah masuk WC aja diatur Harus pakai kaki kiri Masa urusan ekonomi Allah gak atur Gak mungkin Bapak-bapak-bapak Masa sih ngeludah aja Harus ke kiri diatur Tapi kemudian Dalam urusan misalnya Pemerintahan gak diatur Pasti diatur Dan insya Allah aturan Allah Baik atau tidak Insya Allah baik Bisa dipahami Berarti itulah maksudnya tentang Khalifah Berarti ada gak Kita harus takut pada khilafah Enggak lah Orang yang ngutus Wali Songo kayak Indonesia Juga Khalifah Namanya Mehmet Celebi Gitu ya Gitu ya Gitu ya Gitu ya Gitu ya Gitu ya